Intro Salam Zitra, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazelin Unity Channel Ini satu kejutan paling besar daripada Padu, daripada Rafizi Ini apabila tiba-tiba 9.8 juta rakyat Malaysia sudah daftar Padu Dakyah penentang tidak berkesan Menjadi persoalan sekarang ialah bagaimana nasib orang yang terpengaruh Bagaimana nasib mereka yang termakan hasutan untuk tidak mengisi Padu ini Adakah mereka akan dapat dibela pula belakang hari Dan kalau benar mereka ini sudah ketinggalan dan tidak lagi mempunyai peluang untuk mendapatkan apa-apa bantuan jika tidak mengisi Padu Siapakah yang harus dipertanggungjawabkan? Bolehkah orang-orang yang menghasut, orang-orang yang mengapi-apikan supaya tidak mengisi Padu ini Mampu bertanggungjawab? Mahukah mereka bertanggungjawab dan membantu orang-orang miskin yang terpengaruh tidak mahu mengisi Padu? Saudara-saudara, 9.8 juta itu bilangan yang amat besar Jumlah rakyat Malaysia yang sudah mengemas kini maklumat dalam pengkalan data utama Padu meningkat kepada 9.8 juta setakat semalam Kementerian Ekonomi hari ini menerusi Facebook rasmi memberitahu Seramai 600 ribu individu mendaftar Padu kemarin Ini satu peningkatan yang amat mendadak Dalam sehari, 600 ribu telah pun mendaftar Seperti yang dijangka, pendaftaran Padu mengalami peningkatan mendadak pada hari-hari terakhir Walaupun ada sedikit konotasi negatif yang wujud di kalangan warga maya akibat ketidakfahaman isu Atau yang sengaja mencari publicity Rakyat Malaysia secara amnya tidak terkesan Buktinya, 600 ribu rakyat Malaysia pada 29 Mac 2024 Mendaftar secara atas talian atau hadir ke kaunter fizikal menurut kenyataan itu Turut dikongsi gambar mengenai keadaan kaunter fizikal oleh Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM di beberapa tempat Segala penat lelah kaki tangan DOSM mencari setiap warga negara Malaysia Untuk didaftarkan dalam masa 3 bulan sahaja Wajar diberi pujian Untuk semua rakyat Malaysia elakkan daripada tercicir pemberian subsidi bersasar nanti Kata Rafizi Saudara-saudara sekalian Harus diingat Besar kemungkinan selepas sistem padu ini telah pun selesai Akan ada Pemberian subsidi bersasar dalam bentuk tunai setiap bulan Kepada semua rakyat yang layak Jadi bagi mereka yang rasa dirinya layak dan mahu mendapatkan bantuan subsidi secara pindahan tunai tersebut Cepat-cepatlah mengisi Anda tidak akan kerugian Lagi pula Sistem padu sekarang telah pun dikemas kini Dan ianya dia telah dipermudahkan Jangan takut untuk mendaftar Kerana Dijamin oleh kerajaan Tidak akan berlaku kebocoran Untuk maklumat peribadi kita Layari padu.gob.my Sekarang untuk mendaftar seru pihak Kementerian Ekonomi lagi Pada 2 Januari lalu Padu dilancarkan oleh Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim sebagai pengkalan data utama negara Berkaitan maklumat asas demografi Pendidikan, pekerjaan, pendapatan, komitmen dan bantuan yang diterima rakyat Padu bertujuan bagi penghasilan analaktik Berkala dan digitalisasi tanpa ketirisan Menggubal dasar dan proses membuat keputusan berpacukan data Serta mengimbangi kedudukan fiskal menerusi pelaksanaan dasar secara bersasar Menteri Ekonomi Rafi Ziramli berkata Penyasaran semula subsidi nanti akan menggunakan maklumat yang ada dalam sistem padu Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Jangan lupa isi padu Bye-bye Selalam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Sekali lagi Sultan Mantan yang di Pertuan Agong Sultan Pahang Dukacita Berikutan insiden serangan pada KK Mat Sebentar tadi Saifuddin Natsyutun Ismail mengatakan Beliau menyeru Orang yang mendorong boykot KK Mat Tampil untuk meredakan sentimen yang sedang menular sekarang Kata Saifuddin Kalau berani mendorong boykot KK Mat sekarang Silakan pula bertanggung jawab Silakan pula bertanggung jawab untuk meredakan keadaan yang sedang melanda Malaysia Ini apabila Sultan Perak pun telah melahirkan rasa bimbang beliau Baginda Kali ini Sultan Pahang turut berdukacita Dengan serangan pada KK Mat tersebut Sehingga polis Ketua polis negara kata Sudah-sudalah Karena ketua polis negara juga katakan Perlu dinoktahkan Kerana ianya sudah selesai Siasatan terhadap insiden KK Mat Dengan stalking kelima Allah Sebenarnya telah selesai Kata ketua polis negara Apabila Saifuddin juga kata KK Mat telah pun didakwa di mahkamah Dan juga Pengedar kepada stalking itu juga telah diambil tindakan Jadi kata beliau Sudah selesai Mahkamah dah ambil pendakwaan Jadi apa nak buat lagi katanya Dan polis juga telah memberikan amaran Supaya Jangan ambil tindakan melulu Jangan ambil tindakan sendiri Tunggu biar polis yang ambil tindakan Hari ini Sultan Pahang dukacita insiden serangan pada KK Mat Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Bilal Shah Menzahirkan rasa dukacita dan kecewa Dengan insiden melempar bola api Di cawangan kedai Serbaneka KK Mat Sungai Isap Di Kuantan Pahang hari ini Pengelola Bijaya Diraja Utama Sultan Pahang Major General Datuk Mohamed Zahari Datuk Yahya berkata Baginda menerima sembah maklum Polis Pahang mengenai kejadian itu Dan menitahkan supaya polis Memberi perhatian serius Serta mengambil tindakan tegas Dan segera berhubung perkara tersebut Paduka Baginda mengecam Sekeras-kerasnya dan menyifatkan Kejadian tersebut sebagai tindakan yang Menyalahi undang-undang Serta kepercayaan agama yang sentiasa Menitik beratkan keamanan dan kemakmuran Paduka Baginda menyeru seluruh rakyat Khususnya rakyat Pahang Supaya tidak mudah terpengaruh Dengan naratif perkauman Yang boleh mengganggu-gugat Keharmonian yang dinikmati selama ini Menurutnya dalam kenyataan hari ini Beliau berkata Sultan Pahang Turut bertita Semua pihak perlu menghormati Kedolatan undang-undang Serta tidak bertindak Melampaui batas Dan mengingatkan rakyat Agar menghormati proses undang-undang Yang telah diambil oleh kerajaan Berhubung kes penjualan stoking Tertelah kelima Allah Sehubungan itu Bersempena bulan Ramadan yang penuh barakah ini Paduka Baginda menyeru semua rakyat Supaya berdoa agar Negeri Pahang dan negara Malaysia Sentiasa diberkati dan dirahmati Saudara-saudara sekalian Ada yang kata Bila lagi nak tangkap orang yang Membuat bom tangan ini Karena ianya amat bahaya Semoga PDRM dapat Membuat siasatan tangkas Sebelum ianya lebih membarah Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya Di Nazilin Unity Channel Ini isu paling lucu Tapi pelik dan benar Dipetik dari Harapan Deli Dengan menyebut dengan tanda Ini fitnah jahat kepada Menteri Besar Sanusi Wow Apa fitnah jahat yang ditebar Kepada Menteri Besar Sanusi ini Adakah ini satu sindiran Kecaman Atau Betul-betul Hmm Ikuti terus ulasan ini Sebab Mungkin ia sekadar Hanya satu sindiran Sindiran panas Untuk Menteri Besar Sanusi Hari ini Tular di media sosial Poster nakal Tertera Gambar Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur Untuk program Majlis Perasmian Litar Rakyat Menteri Besar Kedah itu Diwar-warkan Akan merasmikan Litar Horizon Baranang Yang terletak Di Hulu Langat Selangor Tahniah Nusi Kata mereka Akhirnya Berjaya juga Sanusi Tunaikan Gereta Kedah Di Negeri Selangor Usik Seorang Pengguna TikTok Litar Horizon Berenang Yang akan Dibuat Secara Rasmi April Depan Dibuka Secara Rasmi April Depan Dikatakan Bakal menjadi Fenomena Baharu Dalam dunia Perlumbaan Di Lembah Kelang Difahamkan Perancangan Awal Pembinaan Litar Di Hulu Langat Berjalan Pada Tahun 2022 Dan Kerja-kerja Pembinaan Bermula Julai 2023 Ini Bermakna Belum Cecah Setahun Litar Beranang Sepanjang Satu Kilometer Itu Siap Dilengkapi Pit Ruang Penonton Kawasan Parkir Kenderaan Dan Juga Cafe Berbeza Berbeza Di Kedah Majlis Menendatangani Perjanjian Dan Pelancaran Litar Lumba Sungai Petani Yang Disaksikan Sendiri Oleh Sanusi Telahpun Dimeterai Pada Ogos Tahun 2022 Ketika Itu Sanusi Yang Juga Pengerusi Perikatan Nasional PN Kedah Berkata Pelan Asal Yang Dirancang Oleh Kerajaan Negeri Adalah Litar Lumba Rakyat Tetapi Sembang Karinya Telah Dinaik Taraf Kepada Litar Lumba Antarabangsa Litar Lumba Antarabangsa Sungai Petani Kata Sanusi Bakal Dibangunkan Di Tanah Milik Menteri Besar Kedah Incorporated Yang Di Kawasan Seluas 60 Hektar Walaupun Pada Masa Itu Sanusi Memberitahu Bahwa Litar Bernilai 75 Juta Itu Bakal Dibina Dalam Masa Terdekat Tetapi Sehingga Tahun 2024 Ini Projek Itu Tinggal Hanya Mimpi Saudara Saudara Sekalian Ini Satu Pendedahan Yang Memang Lucu Pelik Dan Benar Apabila Netizen Dengan Begitu Nakal Memaparkan Satu poster Berkait Kononnya Ma Datu Sri Sanusi Akan Ke Program Majlis Perasmian Litar Rakyat Litar Rakyat Yang Kononnya Akan Dirasmikan Tetapi Nampaknya Litar Rakyat Itu Belum Belum Siap Lagi Sebenarnya Yang Sudah Siap Ialah Litar Horizon Beranang Yang Terletak Di Hulu Langat Selangor Dan Bukan Di Kedah Dengan Itu Netizen Mengusik Sanusi Dengan Mengatakan Akhirnya Berjaya Juga Sanusi Tunaikan Gereta Kedah Di Negeri Selangor Usik Seorang Pengguna TikTok Ada Juga Dengan Sengaja Mengatakan Bahawa Bila Lagi Sanusi Akan Merasmikan Litar Yang Akan Siap Dikedah Pula Ada Netizen Juga Menyindir Kata Mereka Sanusi Suka Duk 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 Pungpang Pungpang Bising Seperti Hujan Musim Tengkujuh Tapi Tak Siap Lagi Litar Itu Lain Pula Dengan Menteri Besar Selangor Kata Mereka Diam Diam Ubi Berisi Diam Diam Tengok Tengok Sudah Siap Sekian Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Silah Tekan Butang Subscribe Malaysia Kita Punya Kita Juga Sama Sama Cintai Malaysia Ku Bye Selamat Pagi Salam Jatra Terima Kasih Kena bersama Dengan Saya Di Naziling Unity Channel Kali ini Habislah Ahli-ahli Parlimen Beria Pula Jumpa Pemimpin China Komunis Apa Cerita Wan Faisal Pula Ada Yang Disebut Oleh Netizen Muka Ada Senyum Haa Reaksi Wajah Mesra Ahli Parlimen Macang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal Ketika Menghadap Pemimpin Komunis China Tular Di Media Sosial Apabila Netizen Berseleroh Muka Ada Senyum Di Antara Sengkupulan Ahli Parlimen Perikatan Nasional Yang Bertemu Menteri Kerjasama Antarabangsa Parti Komunis China Liu Jianchou Di Ibu Negara Semalam Melucukan Apabila Warganet Dilihat Rajin Memangkas Wajah Ketua Pemuda Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu Itu Untuk Paparan Lebih Jelas Berbincang Tentang Hubungan Malaysia China Geopolitik Dan Perdana Antarabangsa Tulis Saifuddin Abdullah Dilaman X Rata-rata Netizen Menemplak Sikap Pemimpin Dan Penyokong Pembangkang Sebelum Ini Yang Legik Dengan DAP Apabila Melabel Parti Komponen Kerajaan Madani Itu Sebagai China Komunis Dok Meratib DAP China Komunis Walaupun Tak Ada Bukti Tapi Sendiri Pula Beria Menghadap China Komunis Hipokrit Kata Pengguna X Ed Capa Ajuan Sesulan Pertemuan Mesra Ahli Parlimen Perikatan Nasional Dengan Pemimpin Komunis China Tersebut Orang Ramai Menasihatkan Perikatan Nasional Termasuk Penyokong Tegar Blok Pembangkang Itu Supaya Menghentikan Sentimen Politik China Komunis Kata Mereka Dah tahu Negara China Boleh bagi Banyak Faedah Pada Negara Kita Tak Payalah Nak Main Sentimen Anti China Dan Komunis Lagi Kata Mereka PN Perikatan Nasional Patut Hentikanlah Sentimen Politik Macam Itu Lagi Jadi Bodoh Penyokong-penyokong PN Dibuatnya Main Sentimen Macam Itu Tulis Aizul Hamzah Pula Saudara-saudara Sekalian Betapa Hebatnya Media Sosial Sekarang Dengan Kehebatan Media Sosial Sekarang Pelbagai Perkara Boleh Ditularkan Dengan Tangkas Dengan Cepat Dan Boleh Pula Memangkas Screenshot Di Edit Gambar-gambar Tertentu Namun Demikian Dalam Gambar Yang Dipaparkan Di Berita Harapan Deli Ini Jelas Menunjukkan Wajah Wan Saiful Wan Jan Eh Wan Faisal Bukan Wan Saiful Wan Jan Bukan Wan Saiful Wan Jan Tapi Wan Faisal Wan Ahmad Kamal Tersenyum Di Situ Muka Ada Senyum Kata Netizen Ini Melucukan Apabila Warganet Dilihat Rajin Memangkas Wajah Ketua Pemuda Parti Peridumi Bersatu Bersatu Itu Untuk Paparan Lebih Jelas Kata Seorang Netizen Mereka Menemplak Sikap Pemimpin Dan Penyokong Pembangkang Yaitu Perikatan Nasional Sebelum Ini Yang Dilihat Elijik Dengan DAP Apabila Melabel Parti Komponen Kerajaan Madani Itu Sebagai China Komunis Kata Seorang Lagi Penulis Di Laman X Yaitu Capak Ajuan Kata Beliau Perikatan Nasional Dan Penyokong Mereka Duk Ratib DAP Cina Komunis Walaupun Tak Ada Bukti Tapi Sendiri Beria Menghadap Cina Komunis Hipokrit Kata Beliau Lagi Saudara-saudara Sekalian Apapula Pendapat Anda Adakah Anda Setuju Dengan Ed Capak Ajuan Mengatakan Bahawa Perikatan Nasional Pembangkang Penyokong Pembangkang Ini Ada Yang Hipokrit Kerana Bila Menyebut DAP Mereka Kata Mereka Cina Komunis Tapi Bila Melihat Mereka Mengadap Kerajaan China Yang Sah Daripada Parti Komunis Mereka Begitu Tersenyum Pula Selan Pertemuan Mesra MPPN Dengan Pemimpin Komunis Tersebut Pemimpin China Komunis Tersebut Orang Ramai Menasihati Menasihatkan Perikatan Nasional Termasuk Penyokong Tegar Blok Pembangkang Itu Supaya Menghentikan Sentimen Politik China Komunis Kalau Sudah tahu Negara China Boleh bagi Banyak Faidah Pada Negara Kita Tak payahlah Nak main Sentimen Anti China Dan Komunis Lagi PN 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 Patut Hentikan Sentimen Politik Macam Itu Lagi Jadi Bodoh Pemimpin PN Dibuatnya Main Sentimen Macam Itu Tulis Aizul Hamzah Pulang Sekian Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Silah Tekan Butang Subscribe Malaysia Kita Punya Kita Juga Sama Sama Cintai Malaysia Ku Kita Jumpa Lagi Bye Bye Bye